Intro Halo teman-teman So, di video kita kali ini Ya kita akan main block shot lagi Karena block shot baru update pak Updatenya banyak banget sumpah Updatenya banyak banget dari Di revamp, bener-bener di revamp Kayak semuanya di revamp Bahkan dari cara jalannya tuh ya Cara lari, jalan, segala macem Cara ngedashnya pak tuh ya Cara ngedash segala macem semua diganti ya Kalian bisa lihat langsung aja di discordnya mereka Apa aja yang diganti Banyak banget teman-teman ya Animasinya semua diganti nih ya Animasi Dragon Talon tuh Diganti semua pak Jadi kalian bisa langsung cek aja sendiri Ya, di video kali ini gue akan kasih tau kalian Gimana cara kalian bisa ngedapetin The Dual Curse Katana ya Jadi pedangnya Oden nih Enma sama Amenoha Bakiri teman-teman ya Dua pedang ini yang dijadiin satu Kan kalo belum di jenis satu kan dia cuman Yama doang kan Yama sama Siapa satu lagi Sama Tushita Dan ini cara dapetinnya ya Kalian bisa cari di Youtube aja ya Kayaknya gue udah pernah buat deh Antara salah satu Eh dua-duanya gue udah pernah buat Yama sama Tushita gue udah pernah buat Tapi kayaknya Tushita di live Jadi kalian bisa nonton di live aja Di reply ya teman-teman ya Sekarang kita akan langsung aja Teman-teman gimana cara dapetin Dua pedang ini teman-teman Yang curse dual kartana Yang dijadiin satu oke Karena dia ada berbagai macam trial ya oke Ya ini kalian nonton aja oke Dari awal sampe akhir Yama ada tiga quest Tushita ada tiga quest Oke pertama Yama dulu nih ya Oke Ini sambil ikut gak apa-apa yuk Terus kemana Aji bentuknya keren banget Tushita nya keren banget Terus kemana keblank mention Yang tadi kan ini kan Yang ada itu kan Iya masuk sana Ini kan Buset daru sobat bang Lu sobat Oke udah terus Ini gue pake Yama dulu Yama dulu apa Tushita dulu Yama dulu kali Yama dulu kali Oh ada nih Oh bener berarti syau Berarti dua-duanya mesti 450 Baru-baru ngomong pain and suffering Accept ya first try out Oke Pain and suffering Kemana pak Apa yang terjadi Pakai Tushita tapi Hah tapi pake Tushita Nani Iya sekarang pake Tushita Tushita dulu Hidup Oke terus Pegang Jatuh disini Dihit sama NPC Sampai ada muncul Motif di atas Pokoknya di hit aja Pukul aja sampe Biarin kita dipukul Oh karena pain and suffering ya Jangan saya mati Apa gimana Sampai mati tunggu ngeheal Siap tuh baru masih lagi Oke tunggu ngeheal Oh berarti mesti Mesti Oke kalau gitu Itu itu pertama First trial ya First trial Kita harus biarin diri kita dipukulin NPC harus Harus NPC ini kah Harus NPC ini kalau masalah Harus apa sih namanya Atau NPC lain kali Mythological mythological period Yaudah yaudah Kayaknya bisa ke semua NPC sih Kayaknya ya Maybe Iya Nah aku ke tiap Yang skill itu selalu delay Aku cek Aku cek Aku cek Aku cek Tewer Oh udah tuh Alu card fragment Oke The scroll react to your achievement Oke terus Lanjut yang kedua Oke ini lagi Ngomong lagi Gak harus malem berarti Bisa langsung ya Ini gue pake Toshita gak apa-apa Gak apa-apa Gak ngaruh ya Oke Point and second trial Haze of misery Uh Bekabut pak Terus Pake Cari Ini perlu nyari semua Musuh NPC Di seluruh map Coba disini uncle Ada Di tengah-tengahnya Ada ungo gak Ada Ada Terus Ada itu Berarti kill itu Sampai ungo-ungo nya ilang Oh Usat gue gak bisa mukul Oh bisa bisa Bentar Pukul sampe Berarti gak Lebih dari satu dong Bisa jadi Bisa jadi lebih dari satu Masih ada Masih ada ungo-ungo Ada berarti Semua NPC harus Harus sampe ilang gitu Harus Gak ada ungo-ungo nya Tapi sebagian ada NPC Gak berung-unggo Oh berarti Kita harus ngalahin semua NPC Yang ada ungo-unggo nya gitu Iya harus ngalahin semua NPC Yang ada ungo-unggo nya Ribet banget anjing Ribet amat cu Iya ini yang paling ribet Yang dua paling ribet Ini udah gak ada Udah gak ada Berarti Udah gak ada Ini lagi lagi Oke Car lagi Nanti mitologi udah Kalo ini udah gak ya Kalo ini udah Harus semua NPC Harus semua Semua NPC di seluruh pulau gitu Seluruh pulau Perlu di check in Anjir Ini paling ribet soalnya Anjir One hour later Udah tuh Udah udah Dapet Dapet Udah Udah tinggal Reset Reset boleh gak? Reset Reset aja sih Reset aja ya Susah buat second try Gak susah sih Lapa Ter-trial Fear of Ripper Oh yang pray Ini bukan sih Yang pray try olak ya Sampai Bukan Ah yang mana Yang pake bon Gacha Oh gacha bon Eh gue punya berapa bon ya Lumayan banyak sih 52 cukup gak? Gak cukup Ah iya kah Sekali gacha 50 Ya 50 gak sih Ya ampun Mesti ngumpul lagi dong nih gue sekarang Sampai-sampai Kami berdua masih ada Oh Gap Gap Oh Lu baru ngumpul berapa Oh bisa digacain orang Bisa Ya ampun Kocak awet Oh berarti ini kita mesti gacha nih Sampai dapet tadi ya Whole Essence ya Eh siapa namanya? Follow 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 Essence Alright Eh engkau jangan lupa ambil quest Ambil quest dulu Masa apa? Yama-yama Perlu ambil lagi Kalau reload Kalau reload Kalau reload suruh ambil lagi Oke sip sip Iya Ya ampun Tapi itunya sih Itu dapet kan? Oh iya Itu dia bisa ngasih gue Apa gimana ceritanya sih? Bisa-bisa Nanti kita perlu dibunuh Sama bossnya Oh kalau Essence 1 Buat-buat Buat nge-spawn Buat nge-spawn Nanti kita dibunuh Sama bossnya Oh Fear of the reaper Makanya ya Gak udah bisa Bisa-bisa Bisa-bisa Oke let's go Yuk spawn spawn Akhirnya Yang dapet si Oyen Anjir nge-gacain Kita ngedapet guys Gue udah ngabisin 500 Ini tadi udah dapetin lagi Tuh udah berapa tadi tuh Udah Baru 200an Tapi si Oyen Gacha Dia dapet Ayo let's go Kemana pak? Gimana deh cowok? Oh itu dia Udah ambil quest kan? Udah 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 Quest ini ya kan? Quest yang trialnya kan? Udah udah Trial udah Mati sama soul reaper ya? Sesuai dengan Namanya guys Fear the reaper Bisa per dua dong Bisa harusnya bisa sih Coba kita coba ya Gak perlu dapet itu Yang penting mati sama reaper nih ya kan? Iya nanti soalnya ke TP Siap dibunuh sama reaper Oke 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 gue ke TP Oh dua-dua TP Hell dimension coy Apa nih? Siap tuh jangan keluar Jangan keluar Light the torch Suruh light the torch pak Iya cari torch Tiga Ini torch nih Nitor satu Gorto bunuh Bunuh Itu Igan Oh shit Oh shit yan Kemudian Kan yan berdua gak disana? Aji berat banget co Tebel banget buset Tebel banget pak Tebel banget Kaori nya Kaori Kaori pake steroid Anjir Bye bear Bernard gak ditunggu Bernard gak ditunggu Gitu sih Oh emang beda-beda kah tiap orang? Beda-beda Beda-beda Oh beda-beda musim juga beda-beda Berarti kalian dua bus nanti Iya tuh udah tuh Satu lagi dimana pak? Oh ini nih 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 ini 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 Iya iya gua mati dong Gua mati dong Gua mati Gak bisa ngehit Balik lagi Coba Coba balik lagi Puset deh itu Apa dah Gak bisa bantai damage Woy reaper Balikin gua ke hell dimension Woy Oh yes Aku berhasil Berhasil kah? Wah sialan yan Yes Yes Berhasil Berjadi co Ya Tidak pegang tuh Agak cowok One hour later Woy Dapet anjir Third trial Fear of the reaper Let's go balik lagi Oke Setelah udah kelar Tiga-tiganya Langsung aja co Akhirnya Nying Nying Wuh Uptain alu card Oh kelar pak Oke The scroll react to your achievement Oh udah bisa dipanggil kah? Wuh Burst into flame and disappear Oke nice Oke Tinggal Tushita kalau gitu Let's go Oke Sekarang kita ke yang Tushita Karena kita Yama udah kelar Kita ke Tushita Coy Ini udah ngeris ya wali Anjir imagine Udah langsung lah ya Dog Legend Sense of Duty Solace Oke kita first trial Yaitu Dog Legend Ini gampang temen-temen ya Kita tinggal nyari NPC Yang biasa jual luxury bot Nah itu abis itu Kita akan ngomong sama dia Sampai kalian next-next aja Sampai ada tulisan pardon me Harusnya kayak gitu sih Gue liat di Youtube kayak gitu ya Jadi kita coba Langsung aja cari satu-satu Karena ini ada banyak kota Kita harus cari Kita mulai dari pulau ini dulu kali ya Pulau apa namanya nih? Pulau si yang Turtle dulu oke Floating Turtle Kita mulai dari sini oke Nih nih yang ini nih Kalian harus ngomong sama yang luxury ini ya Terus kita coba Kita next-next aja cuy Sampai ada pardon me Ya ada nih Kalian harus dapetin Sampai tiga temen-temen ya Sampai ada tulisan pardon me Kayak gitu tiga Nah kalian cari aja di setiap Luxury bot dealer oke Gue akan cari dulu Kita ketemu lagi Kalau gue ada kelar oke Nice Ini yang last Let's go Tiga per tiga Oke kelar Diga-diga setau loh Kalau dapet Kalau dapet ininya lagi loh Apa Look Art Fragment Udah dapet empat ya Oke kita pergi ke Kita balik lagi ke tempat tadi Dan kita lanjutin lagi Trial ya temen-temen ya Oke Let's go Kita coba Yang kedua Sense of Duty Ini kalau gak salah Kalau gak salah temen-temen ya Kita harus ngelakuin Pirate Raid Dimana ya Mau gak mau kita mesti nunggu Nunggu sampai Pirate Raidnya Keluar oke Oke akhirnya Raiding Castle juga Dan ya kita harus Ngelawan mereka semua Imagine Blonde Oke Biarkan Gue melawan mereka semua dulu temen-temen Baru abis itu kita akan Ngelanjutin lagi ke Trial yang ketiga oke Oke Jadi kita langsung aja Yang ketiga Soulless Dimana Ini gampang banget pak Kalian tinggal bunuh Big Mom doang That's it Ya Abis bunuh Big Mom Kalian akan teleport ke tempat yang Kayak Yama tadi Ya dimana kita harus nyalain Tiga torches yang sama Lalu yaudah Abis itu tinggal ngelawan Skeleton-skeletonnya Kalau udah menang ya Keluar pintu yang sama Kayaknya gue gak perlu tunjukin kali ya Oke pak Setelah gue mengalahkan Big Mom Ini kita langsung Teleport kesini pak Jadi kita Yaudah tinggal nyari Nyari torch doang sih Satu dua Gue udah ketemu Satu lagi disitu oke Ya tinggal Tapi tempatnya bagus banget Anjir Oh ini Heaven Tadi namanya Heaven Dimension Kalau gak salah Heaven Dimension Gue lupa rekam tadi ya Heaven Dimension Ya jadi yaudah Tinggal nyalain torch Harusnya gampang ya Oke Gue kalahin semua dulu oke Oh iya Lumayan susah sih Tadi lalu terakhirnya Ternyata ada yang pake Ada yang pake light Anjir itu Lumayan banget guys Lumayan susah banget ya Lumayan susah banget Jadi kalian mesti hati-hati Tapi ya isi kalian tinggal Menghindar-menghindar Pake skill doang oke Let's go Kita langsung aja Claim scrollnya Terus gimana co Kalau udah kayak gini co Disepir oke Terus gimana Sini kah Oh pd style in track langsung Nah kan kalian Nah kan kalian udah dapet 6 shard temen-temen Kalian tinggal masukin aja ke situ 6 shard of the legendary Alucard gem React to each other Forming the gem Oke dapet gem baru Tinggal Wajir Loon boss kah Oke Oke gue Gue Oke Oke gue Biarkan gue Ngeloon dulu bentar temen-temen ya Anjir berat pak Sumpah gak bohong Berat Berat pak Berat pak Ini What the hell banget Anjir Susah coy Susah coy Oh udah mati kah Oh that's it Oke Oke Oh udah Oh mereka dateng semua Oke Oh udah 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 Gue udah dapet Kurs dual katana guys Oh my god Oh my god The curse Dual katana Oke Ya itu dia Cara untuk Ngedapetinnya GG Gaming gak sih guys By the way Kalian harus Ini ya Apa sih Mastery kalian tuh Dua-duanya Mesti 450 Antara Yama Yama Dan Tushita Itu dua-duanya Mesti 450 Atau lebih temen-temen ya Karena kemain gue Coba Tushita gue Udah 600 Yama gue tuh Baru Berapa 300an gitu Nah itu kita gak bisa ngomong Gak bisa ngomong sama scrollnya Sama sekali Jadi Ya kalian mesti Naikin semuanya Ampe minimal 450 Dua-duanya By the way Ini kan Sekarang ada Ada fitur baru ya Bisa di upgrade Temen-temen ya Ya Bisa di upgrade gitu cuy Kalau kalian ke blacksmith nih Ya Kalian klik aja blacksmith Ini kita bisa di upgrade pak Tuh Terus dual katanya bisa di upgrade Grade 1 7% damage Yaitu bahannya pake scrap metal Ini Gue gak tau dapet dari mana Katanya sih ada yang bilang Dari jungle Dari floating turtle tuh Yang ini mini tas Gue juga gak tau dari mana Ini demonic quiz Kalau ini gue tau nih Demonic quiz Kalian mesti nyari Dari tempatnya Yang haunted castle nih Ya Di haunted castle Yang di dalam kastilnya Nah kalian lawan-lawan aja Ntar kan bisa dapet ginian Jadi Kita kan showcase sebentar Tanpa di upgrade Sama ntar kita Ntar kita coba Untuk upgrade juga temen-temen ya Oke Sekarang kita Kita pake dulu aja Ini pukul-pukulnya kayak gitu cuy Normal ya Ini gue status Status gue full Semua ke sword temen-temen ya Jadi Udah Udah damage nya Harusnya maksimum nih Udah Udah 2400 Defense 2400 Mele juga 2400 Jadi semua gue Gue mentokin ke pedang Temen-temen ya Kayak begitu Damagenya 3000an pak Ini Kayaknya melebihi Melebihi Ini sih Melebihi Yoru sih Kayaknya sih ya Kita coba Yoru deh Yoru berapa ya Kayak M1nya deh Kalau gak salah Yoru tuh 2000an deh Iya gak sih Tuh 2000an ya kan M1 M1nya M1nya itu lebih sakit loh Yang Kurs dual katana Anjir daripada Yoru Imagine gak sih Gila Ini bagus nih Kalau kalian mau pake Kalian mau pake buddha ya Kalian pake buddha Untuk farming Ini Wah the best banget ini Karena ini damage nya 3000an pak Gila gak sih Dan udah gitu Udah gitu Dia enaknya bisa di Bisa di AFK guys Jadi kan kalau Yang lain Pedang lain kan Dia maju ke depan ya Ini enggak Makanya gue kemain AFK ini Enak banget gitu kan Tinggal Tinggal auto klik aja udah Dia gak akan Dia gak akan gerak pak Kalian diam aja disini gitu kan Nah disini udah Diam aja udah Tuh kayak gitu terus Dia gak akan gerak-gerak pak Makanya enak banget ini pedang Untuk farming Untuk Great ya Ini bagus banget sih Buat pvp juga kayaknya bagus Kita langsung aja ke skill Temen-temen ya Revolving Dagger Dimana ya kayak gitu Anjj ini keren banget gak sih Gila Boom Gila gak Damage nya Damage nya lumayan sih Emang lebih sakit Kalau di M1 Jelas temen-temen ya Jelas Namanya Namanya pedang gitu kan Pasti lebih sakit Kalau di M1 Anjir Oke Tapi Dia tuh jaraknya pendek banget Temen-temen Sebenernya kalian bisa tahan Biar jauh Maksud gue pendek itu Itu range-nya ya Bukan range-nya Area nya Area nya tuh pendek banget Jadi kalian Ini harusnya bisa nyerang 2 Tapi kadang-kadang tuh Dia kayak gak bisa nyerang 2 Sekaligus gitu loh Tuh Dia bisa nyerang 2 Tapi kayak harus nempel banget Jadi kalau gak terlalu nempel Dia gak bisa ya Tadi gue udah coba soalnya Coba kita lihat Kita cek ya Damage nya berapa Kalau misalkan Dia gak ditahan Apakah beda Ini bedanya belum di upgrade ya Ini tanpa ditahan 4.000 Oke Devolving Dagger Boom Oh Sama aja sih Sama aja sih Berarti kalau ditahan Apa enggak Itu bedanya Kayaknya cuma range-nya doang Lebih jauh doang Temen-temen ya Kayaknya gitu sih Oke Lanjut ke skill selanjutnya Slayer of Goliath Ya kalian bisa lihat Nah ini juga ditahan ya Kita bisa langsung aja Ke tempat yang paling jauh Yang jauh tuh Yang jauh yang ini ya Gila gokil gak sih Damage nya 5.000 guys Damage nya 5.000 Dan itu jauh banget Pak Jauh Pakai banget Anjir gak bohong Jauh banget Dan itu setau gue Gak bisa area Slayer Goal dia Ya Cuman satu doang Yang kena anjir Eh Wet kena semua Anjir Tapi dia harus lurus Cok Aneh banget Dia harus lurus guys Kalau gak lurus Dia gak kena Coba-coba Ini gak lurus ya Gak lurus Tuh Kena anjir Kena si yo Area ternyata guys Area 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 Tadi kita coba gak area ya Anjir Aneh banget dah Sumpah-sumpah Tadi sebelum gue rekaman guys Gue coba Masih awali ya Itu gak kena sama sekali ya Gue gak ngerti anjir Yang Slayer Goalnya Cuman satu doang Tapi Tapi yang Revolving Dagger Bisa gitu emang Area Yang Slayer of Goalnya Tadi gak bisa pak Sekarang tiba-tiba bisa gitu kan Aneh gitu Gak jelas Coba lagi dah Kita coba deh Itu kayaknya bener deh Mesti deket banget pak Buat farming asik sih Rumayan asik sih Kalau ini bisa Area semua ya Kita coba Slayer gue liat Kena semua tuh anjir Kena semua gak? Anjir jaraknya jauh banget pak Kena semua Oh tuh kan Gak kena semua kan temen-temen Kalian bisa liat ya Ada yang gak kena kan Ada yang gak kena gitu Kayaknya sih Kayaknya tuh dia Mesti lurus banget gitu cuy Soalnya kalo gak lurus tuh Gak kena Kita coba Kena sih Kena semua Yang kali ini kena semua ya Ya kayak gitu temen-temen Untuk Slayer of Goal liat ya Gila jauh banget gak sih Jaraknya jauh banget pak Imagine Coba jauh Kalo kita upgrade ya Kita upgrade ya Coba-coba Coba kita upgrade Kita upgrade Let's go Kita upgrade ya Damagenya 5000an Kalo yang X Kalo yang Z itu 4000an Kita liat Kalo misalkan Kita upgrade temen-temen ya Ini ada grade 1 Apakah dia bisa di upgrade Terus-terusan gak? Coba ya craft ya Udah max upgrade pak GG Gaming Apakah bisa di upgrade lagi? Di grade kedua gitu Bisa gak? Gak bisa ya Emang cuma 1 upgrade doang Dan ini jadi 7% damage Tambahan pak Kita coba M1 nya berapa? Gokil pak 3200 pak Mereka 3200 ya Anjir Revoping dagger nya 4800 Oke naik damage nya sih Damage Damage nya naik sih Damage nya naik Slayer of Goal liat Berapa? 6000 Gokil Damn bro Ini sakit sih Ini salah satu pedang Yang sakit temen-temen Kalian bisa pake untuk PVP Untuk farming juga enak Karena dia gak gerak-gerak gitu ya Cuma di tempat kayak gini doang ya Jadi ini GG banget sih Gila Keren men Ya kalo kalian mau dapetin Silahkan temen-temen Gue udah kasih tau caranya Gak begitu susah Mungkin dapetin 2 sita nya Kalo kalian belum punya Lumayan susah kalo menurut gue ya Kalian mesti Jalan-jalan nyari torch nya itu Lumayan susah sih Tapi ya Setelah kalian dapetin Udah sisanya gampang sih temen-temen ya Oke Ya kayaknya itu dia untuk video kita kali ini Gue bilang ini sangat worth it sih Untuk kalian dapetin Kurs dual katana Bayangin aja Damage nya di atas yoru anjir Di atas pedang yang pay to win gitu kan Ini bayar loh Dan ini master nya 600 Ini belum 600 Masih 400 Damage nya udah di atas yoru guys Iya gak sih Damage nya udah di atas yoru cowo Jadi Sangat worth it sih Gila apa tuh Katu hit 3000 3000 Anjir liat What What is this 3000 gitu kan Sakit banget anjir Gokil loh So ya Thank you buat kalian semua Yang udah menonton dari awal Sampai akhir Thank you juga buat si jawab yang kemarin Udah ngebantuin ya Jadi kalo kalian mau tau nih Satu video Satu setengah hari dikerjain guys Kita ngebut banget anjir Ntar Ntar Besok juga akan gue langsung upload Do Karena Do Gue udah udah sedikit Udah sedikit gue evolve Tapi belum semua ya Belum gue awaken semua Baru 3 Kalau gak salah Jadi Ya kalian tungguan aja Untuk besok Sekaligus cara untuk Secara untuk evolve Do Juga karena Cara untuk evolve Do Ternyata tidak segampang Yang kalian kira gitu kan Thank you teman-teman Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Gak usah-gak usah Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax